Pemirsa rancangan KUHP penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di media sosial disosialisasikan Kemenkumham. Pelaku penghinaan di Medsos terancam penjara 4,5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Pemerintah memperintahkan pengesan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibandingkan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat beberapa pasal pidana dalam Undang-Undang ITE yang masuk dalam RKUHP sehingga jika disahkan, maka tidak perlu ada revisi Undang-Undang ITE. Draf RKUHP terbaru membuka kemungkinan menjerat seseorang yang menjerang harkas setra martabat Presiden dan Wakil Presiden melalui media sosial dengan pidana penjara 4,5 tahun atau denda 200 juta rupiah. Hal ini tercantum dalam pasal 219 bab 2 bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang berisi penyerangan harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden dibidana 4 tahun, 6 bulan atau denda paling banyak kategori 4. Sejak Mei 2021, Kemenkumha menyosiasikan RKUHP di 12 kota antara lain Sumarang, Medan, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, Jakarta, dan beberapa kota lainnya. Tim Liputan Anews melaporkan.